Ucayanya cantik-cantik disitu? Cantik-cantik disitu Apalagi tuh yang enak, yang bagus disitu apalagi? Profile, check it out Pindah ke New Yorknya tuh umur berapa? Pindah ke New York tahun 93 Umur sekitar Kalo gue sebut umur nanti orang tau gue udah tua Sebelas? Itu karena bokap dubes? Nyokap, pekerjaan nyokap Saat itu nyokap belum jadi dubes Oh gitu? Oh berarti kesitunya kalo belum jadi dubes? Untuk apa dong? Sebagai diplomat Oke Berapa tahun tuh? Empat tahun nyokap tugasnya disana Empat tahun? Cuman abis itu extend? Nyokap balik gue stay disana Karena pada saat itu krismo kan Sembilan 98 Jadi gue stay disana Karena politikal turmoil Jadi nyokap Dan stay disana Terus kan sebelum Masuk ke reggae Coachernya Atau Rastafara ini kan Masuk ke hiphopnya Itu lu introduce Atau kenal hiphopnya Pas baru pindah ke New York Atau pas sebelum pindah ke New York Disini udah liat? Disini udah 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 gue familiarnya sama Public Enemy Pas itu Public Enemy Oh dengernya disini? Iya iya Gue punya kaset-kasetnya Public Enemy Salah satu yang gue inget itu Public Enemy yang featuring sama n-tracks Atau n-tracks featuring Public Enemy Yang bring the noise Yang metal banget Itu exposure gue yang pertama sih Untuk Crap Music Tapi pas gue pindah ke New York Tahun 93 Ya gue exposure sama Wu-Tang Langsung? Ya karena pada saat itu Radia di New York Everyone listens to it Hot 97 Ya puternya Wu-Tang Langsung bisa boot sama Wu-Tang 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 Tapi itu karena gue Takjub banget Karena dateng dari Asia Tapi ada Black Music ini Dan di Big Up Asian Culture Karena bukan situ Tapi yang pertama gue denger dari Wu-Tang Mystery of the Chess Boxing Tung-ta-tung Dan merikanya kan di sensor-sensor Di sensor ada sound effect yang Pedangnya Ku-ku-ku-ku-ki Gak banyak juga gitu Gak ada kayak kemampuan hebat Ya terus Terasa berikutnya kan Baru meralih ke Reggie Itu transisinya gimana sih? Transisinya sebenernya sih Kembali lagi Mungkin kehidupan Anak muda di New York ya Karena sering dengerin Radio juga Salah satu yang Hot 97 Biasanya Hot 97 itu Lupa ya Antara Sabtu Atau Minggu Mereka tuh Ibarat itu Ubah menu Dan mereka tuh Muternya Reggie But it was dance all that time Jadi secara familiarity Reggie itu Pertama kali gue denger Sebenernya dance all Dan juga salah satu sepupu gue Yang di Amerika Dia juga Suka koneksi mixtape mixtape Dance all mixtape Langsung pas itu gue denger Dengan-dengan ini kok kayak Arab Tapi gue gak ngerti bahasanya apa gitu Karena kan kalau Jamaica itu Di budaya reggie sendiri Punya bahasa sendiri Gue gak ngerti Itu bukan bahasa Jamaica Itu bahasa Jamaica Yang dipanggilnya Jamaican patwa 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 Tapi sebenernya Dicampur Inggris juga kan Campur Inggris Jadi ibaratnya Kalau kita mau Perbandingkan Itu sama kayak Orang Haiti Berbahasa Perancis Tapi dipanggilnya Creole kan Gue gak tau Ya kayak Wyclef 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 juga kan Orang Haiti Bisa bahasa Perancis Jadi Kalau orang Perancis Ngomong sama Wyclef Wyclef bisa ngerti Tapi saat Wyclef ngomong balik Dengan bahasa Creole Orang Perancisnya gak ngerti Sama juga dengan orang Jamaika Orang Jamaika Bisa ngerti Orang Inggris Ngomong dari Amerika Atau dari Australia Atau dari Amerika Tapi saat mereka Menggunakan Jamaican patwanya Orang ngomong apa gitu Tentunya lah kayak Wagwan Wagwan itu Sapaan kayak What's up? What's going on? Wagwan Itu bahasa Jamaika Wagwan Dan biasanya itu dibalasnya Middaya Middaya itu kayak Iya I'm around Gede ama Gede ama Itu akan kita pake Iya Iya Tapi Kalau bahasa Jamaika Aslinya Emang ada Inggris Inggrisnya juga? Ada Inggris Oh berarti emang udah kecampur aja Iya Udah kecampur Dari pola ritmanya Cara mereka ngomong Hmm Terus placing grammarsnya juga beda Placing grammarsnya juga berantakan Masih Contohnya kayak gimana tuh? Yang tadi kayak Wagwan 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 kan juga bahasa Cuman kalau kayak Sean Paul ngomong Itu kan Placing grammarsnya beda-beda tuh Itu Iya kayak gini deh Eh Kalau bahasa Inggrisnya I'm in urban Jakarta Middaya ina urban Jakarta Dan itu Soal Jamaican Patwa The Luisa Salah satu Lagu Regi paling terkenal Tetapi itu Banyak orang salah tangkap Apa tuh? Dan itu Lagu No Woman No Cry Oke Wah Di break gue kayaknya tau nih Itu macam-macam Itu sebenernya karena bahasa Patwa Itu Maksudnya Dia adalah Hei perempuan Janganlah nangis Janganlah menangis No Woman No Cry Kayak Ibaratnya lo Nanya gue hari ini Ya Ma You work You work in a studio today Langsung gue bisa bilang No Ma No Studio Oke No Ma No Studio Tapi bukan berarti Tidak ada lelaki Tidak ada studio kan Kayak Enggak Bung Enggak ada studio hari ini Enggak ada pekerjaan di studio Enggak potong-potong lagi No Woman No Cry Itu bukan berarti Enggak ada cewek Janganlah menangis Iya Bukan itu Bi lu baru tau kan Enggak gue sempet denger juga Ada artinya Karena kita kan Enggak ngerti Kita mikirnya No Woman No Cry Itu gimana ya Punya cewek Jadi nangis Jadi gitu kan Cuman sempet ada Video clipnya sih White Life Atau siapa Yang nge-breakdown Lagunya Bob Marley Artinya kalo Apa itu artinya Ya itu tadi No Woman Don't You Cry Sebenernya sih Kalau yang gue sempet baca Itu untuk ibunya Jadi bilang Ma ivalu Jadi kalau gue secara prosesnya ya di New York, I love hip hop, I love rap, and the hip hop culture, dan gue emang udah panggilannya sepertinya dari ke musik ya panggilan gue, gue udah mulai manggung sekitar umur 14, tapi udah nge-band sih, tapi bandnya itu mencoba memperpadukan the different musical styles that gue listening to, karena gue juga suka dengan metal dan lain-lain, jadi kita gabungin. Tapi posisi gue sebagai seorang vokalis saat itu ya ngeret, I started from there. Namun pas itu gue pengen lebih fokus lagi, rhyming over hip hop beats, more of sampling, sample bass, and all of that. Itu tahun berapa ya, tahun 2000 atau 2001, itu sempet bikin grup namanya Ronin. Iya, sama Kenny, sama Punang. Oh, oke sama Punang. Kenny itu sekarang jirapah, big up jirapah. Punang temen partinya Riko. Riko di Bali, dia party-party, dan temenin Punang. Belum pernah clubbing gue. Cuma hidup. Berarti lu udah amerik 93, jadi tujuh tahun itu nge-band? Setelah tujuh tahun nge-band. Oke. Jendrenya apa sih? Jendrenya, sebenernya fondasinya disebut rock sih. Rock. Kaya Rage Against the Machine atau 311, tapi lebih keras. Hip metal bukan? Ya, lebih keras. Kayak Korn? Agak lebih keras lagi. Karena pas itu kita di dalam underground scene, dan kita main barengnya sama New York Hardcore. New York Hardcore tuh kayak 25 to Life, atau Hardcore kayak Hatebreed. Jadi musiknya lebih growling, mirip kayak metal. A Harder Edge. Berarti pas pindah ke New York 93 nggak langsung mendalemi hip hop? Secara perlahan. Pelan-pelan. Oke. Nah gue mau tau kalo dari segi genre musik kan, si Hardcore tuh bukan hip hop kan? Tapi kenapa dari lifestyle, dari fashion mereka terinfluence sama pake jersey basket? Betul nggak? Iya kan? Itu kenapa tuh kira-kira? Si Hardcore tuh. Terus kalo terus juga punya handshake yang kayak kulit hitam deh. Kalo gue liat gitu loh. Itu yang sebenernya, apa ya mungkin karena Brotherhood ya kali? Karena mereka juga growling up in an urban environment. Karena hampir semua yang gue kenal di Hardcore scene itu mereka cinta hip hop. Oke that's why, sepatu Jordan, pake jersey basket. Cuman cara mereka ekspresinya itu lebih ke crush, moshpit gitu. Pukulan lah gitu-gitu. Iya moshpit darang-darangan. Dan hip hop pun begitu kan, tempat pake jaket kulit. Hei. Kayak Luiki Simpan tuh. Hei. Simpannya bukan hip hop kan? Karena ada banyak orang-orang yang di Indonesia kayak udah mungkin jadi fashion aja. Iya iya. Tapi Rande MC juga pake jaket kulit juga kan. Terus dari situ kan 2000 balik ke Indo tahun? Tahun 2005. Ya berarti sebelum balik ke Indo udah mendalami reggae? Udah, udah, udah. Jadi hip hop dan reggae itu kayak serasi jalan bareng. Di dalam gue mencari jati diri dalam musik. Akhirnya lu jatuh cinta dengan reggae. Karena gue ngeliatnya bahwa gimana ya, gue testing nih sebagai seorang MC. Tapi kayaknya gue untuk menjadi seorang MC itu sesuatu hal yang sulit. Kenapa? Tidak bisa mencapain ya kayak gimana ya. Kayaknya gue rasa untuk kurang cocok kali buat gue. Sebagai full time MC. Oke. Sebagai full time MC. Dan juga gue suka menyanyi tapi gue juga gak ngeliat diri gue sebagai seorang penyanyi. Kayak gue ada temuin teknik vokalnya itu di dalam reggae yang paling pas buat gue. Oke. Akhirnya ada pembelian hati. The calling. The calling. The calling. Answer nature's call. The calling. 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 Kalau untuk gue pribadi gue pengen nanya ini nih. Jadi kan ini udah ada masternya nih. Kurang tau tentang kultur reggae itu. Jadi pengen nanya. Bedanya dancehall, reggaeton sama reggae itu. Karena gue sering denger nih tiga term. Ya. Dancehall yang mungkin kalau dari gue mungkin kayak Sean Paul. Iya. Itu dancehall. Iya. Dansehall. Dansehall. Kalau reggaeton? Reggaeton itu perpaduan dari musik playero. Playero dari Puerto Rico. Oke. Dengan dancehall. Dansehall. Tapi musiknya itu kalau gak salah aslinya itu dari Amerika Latin. Gitu. Di Puerto Rico dan Columbia. Berarti ada orang-orang Puerto Rico dulu ke Jamaica. Enggak. Itu karena influence musiknya aja. Berarti baru dong? Baru. Baru. Akhir tahun 80an baru banget. Itu reggaeton. Iya. Reggaeton itu ada beat yang standarnya mereka. Yang klasik beatnya. Kalau dancehall. Kalau dancehall itu awalnya. Itu ditambahin beat lagi. Iya. Iya. Kalau artis reggaeton. Coba yang kita tau orang awal nih. Iya. Kalau gue sih tau nya dari Yankee. Oke. Nah itu lah. Biasanya kalau di club. Di pasang. Gak. 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 Pitbull. Reggaeton. Pitbull. Enggak. Pitbull. Dia dia. Mangat penyantang diri ini tuh. Seorang rapper kan. Oh gitu. In the rap genre. Tapi dia salah satunya. Yang berkolaborasi pertama. Dengan musik-musik playero. Dengan musik reggaeton. Oke. Bad-2-bad. 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 Yang ga makan TV. Papi tuh tuh ya. Mia. 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 Ada juga tuh. Oke itu tadi reggaeton. Kalau dancehall. Kalau Sean Paul? Karena Sean Paul itu dancehall. Tapi dia udah generasi.. Udah sekian nomor. Generasi. Tapi awalnya itu dancehall yang bener-bener solidify. Itu ya mungkin awal tahun 1985. Pas musik reggae, berindah menjadi digital. Gua di dalam sih. 95 uang, saya pergi banget. Gua itu 92 kan? 95 mbah. Gua jadi beritnya reggaeton sama Denzel gua masih belum ngerti. Satunya bisa di cek dari bahasanya. Biasanya kan reggaeton bahasa spanyol semua. Yang mana? Reggaeton. Reggaeton itu yang ada percampuran dari Puerto Rico. Berarti Sean Paul. Bukan, Sean Paul yang dancehall. Dan saat gua bingung tuh. Reggaeton berarti dari Yankee. Siapa lagi? Yang kita tau nih. Gua ga tau. Dari Yankee doang. Yang paling pitbull. Kalau dancehall? Elephant man. Siapa lagi? Siapa lagi? Redis reggaetat lama di Djurah. Shabaraks. Elis, bounty killer. Boo yubah. Itu Reggaeton. Itu dancehall. Oh, itu dancehall. Reggaeton buat juiko. Dancehallджica. Jamaika. Wala запus versus reggaetat. Regga itu dari tahun 70 an. Itu bisa disebut dari 70-an. Itu樽. Dancehall Tub, Lovers Rock. Reggae, kulturnya, hip-hopnya, dancehall, reggae. Reggae itu masuk situ juga? Enggak. Itu mungkin ada cabang yang terinfluencenya, kaya Family Tree nya kemana-mana lagi. Drum and bass juga, tapi influence-nya itu Reggae yang memiliki influence ke budaya electroculture bisa sebutlah. Menjadi drum and bass di UK. Apa lagi di bawah itu, dub? Kalo dubstep beda lagi. Itu dubstep datang juga karena dari Europe. Dub itu sebenarnya ibaratnya Reggae. Yang di bawah ini, dancehall, lovers rock, sama dub itu mainnya tiga. Bukan hanya Jamaican influence, tapi datangnya akarnya itu fondasinya dari Jamaica. Kalo yang kayak reggaeton dan lain-lain itu udah kedengaran negara lain. Kaya dubstep, drum and bass, reggaeton. Kalo yang dub apa? Kalo musik dub sih sebenarnya itu lebih ke engineering. Soal mixing board, soal-soal taro echo, delay, efek, dan lain-lainnya gitu. Kalo in lovers rock? Lovers rock itu sebenarnya adalah, apa ya, disebutkan bahasa kuliah yang anti-tesa terhadap roots reggae. Karena awalnya itu, reggae kan dimulai tahun 60an dengan atas kerasaan rakyat Jamaica mencari identitas. Dalam keambangan baru saja independen dan pengen cari nih, kita arahnya mau kemana gitu. Karena banyak kemiskinan saat itu baru saja lepas dari kolonialisme, kolonialisme Inggris. Mereka mencari jati diri. Dan reggae itu menyuarakan ekspresi dari Jamaican culture-nya itu awal-awalnya. Cuma bedanya mereka lebih peaceful. Kalo hip-hop kan, Kemiskinan juga sama kayak dari Compton, Kayak Inglewood, kayak Inglewood. Cuma kalo cara rapper-rapper, mungkin lebih violent gitu ya. Wuuuuhhh... Ini tidak perlu, man. Ini tidak perlu, man. Karena itu biasa, tau. Tapi bukannya awalnya, Bahasa, Jamaican juga keluar. Tapi bukannya awalnya, Mbak Bata itu gak gabungin semua gang. Yang, kalau gak salah kan. Yang Zulu Nation. Ya, pokoknya mereka itu rival. Mereka be-feel. Dan mereka coba kalo, Daripada itu, Let's do it in a more creative way. Daripada, Daripada bawa becing atau... Cuma maksud gue, Kalo rap, mungkin tempat keluarnya kayak gangster rap. Kalo Bob Marley, It's the voice of the people, Cuma lebih ke... Ya, dan lainnya. I mean, ada similar artis juga sih sama hip-hop dan bg. Karena kan emang bangunnya itu dari fondasi. Emang bangunnya tentang unity. Dari poverty. But we find a... Common voice. Itu sama. Gue ngerti sih sama sih hip-hop dan reggae. Karena awal ini, Kalo kita ngebahas soal reggae ya. Reggae itu juga ada, Di dalam culture nya sendiri, Yang mirip kayak hip-hop. Cause it's also influenced by hip-hop. Oke. Yang disebutnya, Yang kalo bahasa reggae nya itu adalah, Slackness. Slackness. Slackness, Itu adalah yang disebut gangsterisme. Misalkan jenis. Misalkan jenis atau misalkan jenis? Misalkan jenis aja ya. Gue aja gak tau tuh. Misalkan jenis apa. Misalkan jenis itu yang pokoknya, Kata-katanya sedikit mengecehkan perempuan. DJ. Bukan sedikit. Tangan mengecehkan perempuan. Misalkan jenis. Gitu. DJ pertama di hip-hop, DJ Cool Heart itu, Jamaican. Jadi dia bawa kultur jamaicanya ke hip-hop. Kultur jamaicanya ke hip-hop. Jadi, Awalnya itu yang pas gue bilang, Tahun 60-an itu, Reggae music punya message soal, Soal, Gue sebut ya, Justice, Unity, Dan soal kemanusiaan, Dan selainnya. Itu, Orang-orang jamaica nih, Tahun 60-an itu, Mereka mendengarkan, Reggae music itu melalui sound system. Jadi, Mereka biasanya tuh, Ada di bagian-bagian kota-kota tentu, Pasang-pasang speaker-speaker sendiri, Muterin lewat final-final mereka. Karena, pada saat itu, Di jamaica, Orang-orang jamaica, Secara negaranya itu, Gak boleh muterin musik-musik, Rebumi nya mereka. Mereka. Mungkin gara-gara itu, Kali nama grupnya, Sipunang, Redum Kila, Sound System. Sound System Culture. Nah, Satu-satunya, Cool Herc, Dia, Akhirnya juga di daerah, Trench Town, Daerah yang sama, Dengan Bob Marley. Dia melihat budaya itu, Yang sound system, Reggae songs, Habis itu pindah ke, Brance. Itu, Itu getonya. Trench Town, Itu getonya di jamaica. Bronx nya. Biggy bukan 93. Biggy Brooklyn. Biggy Brooklyn. Tapi nyokapnya jamaica. Iya, iya. Oh iya. Ketau juga lu kok. Sorry. Iya bener, ibunya bener-bener. Kalo hip-hop, Mecha nya di Bronx. Kalo reggae, Mecha nya di... Kingston jamaica. Kingston jamaica. Dan lu kemarin, Udah sempet. Udah sempet. Udah tiga kali. Udah tiga kali. Udah umroh tiga kali tuh. Cinggi itu. Itu, Itu kesempatan apa tuh? Ada perform apa? Awalnya, Alhamdulillah. Dengan apa yang gue jalani. Dengan apa yang gue... Karya-karya kecil ini. Coba gue sebaratkan. Kecil ya? Kalo besar tuh gue. Amal. Impact nya besar. Setidaknya bisa gue amalkan lah. Amin. Tapi, Gak nyangka. Sampai sejauh ini gue bisa berkarir. Dan bisa diundang ke... Negeri yang... Ngiptakan musik yang gue pilih. Seneng banget. Seneng banget. Dan itu... Ya udah... Gimana ya? Words can't describe ya. Itu diundang oleh di INAS pariwisatanya mereka. Oh gitu? Di pariwisatanya. Ke Transtown nya gak? Ke Transtown juga. Ke Transtown juga. Iya. Cainnya cantik-cantik gitu? Cainnya cantik-cantik. Cainnya cantik. Apalagi itu yang enak, yang bagus di sini. Tapi itu 2015. Dan gue sempat surprise juga. Karena ada kawan yang... Orang Jamaica juga. Dan dia juga kerjasama dengan Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata. Tapi dia... Kadang-kadang belak-belak ke Jakarta. Pas itu dia ngasih... Lihat proposal nya. Nih Ras. Kita mau undang... Untuk acara ini. Undang Internasional Artists. Yang non-jemikin. Kasih lehat artis. Serem-serem semua. Karena ini artis yang sangat... Bertarik ya. Seram semua ya. Sangat bertarik. Kayak lehat. Kalau gue... Pernasaran sih sebagai... Orang awam sebenernya. Kalau ngeliat kayak... Wah... Kayak gue pertama yang ngeliat itu kayak... Gantrik ya? Ada ya. Reggae banget yang... Mungkin salah satu... Ya rasa varian yang... Ya... Kayak misalnya ya... Lo harus... Ada meditasi dulu. Sebelum perform. Coba lo bisa ceritain gak? Ini meditasi apa nih? Kayaknya meditasi sama kayak... Repitasi. Repitasi. Gue cubu gitu. Gimana tuh? Coba lo bisa ceritain gak? Ada... 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 Kultur tertentu dari... Reggae yang... Disini yang... Ya Bob Mari lah. Ya... Speaking with everyday. Oke oke oke. Kalau... Menurut lo budaya itu diterapin disini. Ehm... Tapi... Di Rastafara... Agama agama? Rastafara itu sebenernya movement. Spiritual movement. Bukan agama. Bukan agama. Bahkan yang gue liat banyak Rastaman itu... Mereka tidak suka kalau dipanggil ini agama. Karena itu spiritual movement. Oke. Itu bisa di breakdown gak? Movement-nya apa? Movement-nya adalah... Jadi awalnya itu kan yang gue sebut... Jamaica itu... Waktu dulu dijajah sama Inggris. Dan lepas. Namun masih ada beberapa dari sistem-sistemnya itu... Masih... Sedikit berakar kepada... Kerajaan Inggris. Karena pejabat-pejabatnya itu masih... Ehm... Masih... Sumpahnya itu kepada Ratu Inggris. Ya. Tapi mereka kan kembali lagi mencari identitas. Bagi orang kulat hitam. Mereka ngeliatin gimana nih. Kita tidak bisa... Hormat kepada Ratu Inggris. Karena Ratu Inggris bukan pemimpin kita. Dia tidak kelihatan seperti kita. Ini adalah negara black. Jadi mereka dengan pencarian jati diri itu. Dan juga ada salah satu pahlawan nasional mereka. Yang bernama Marcus Garvey. Dibilang look to the east for the crowning of a black king. Diatalah ke timur. Marcus Garvey itu orang hitam? Ya, orang jamaikan. Orang jamaikan. Jadi justru salah satu pahlawan yang disebut... Pan-Afrikanis yang pertama. Yang menginfluensi kayak Malcolm Hex. Martin Luther. Iya. Dia bisa sebut. Pas itu sempat orang bilang. Dia ini presiden. Ini untuk bangsa kulit hitam seluruh dunia. Karena dia menyuarakan. About black pride. Black nationalism. By Marcus Garvey itu. Dan dia. Belia itu selalu menjunjung tinggi. Tanah Ethiopia. Dan itu salah satu kata-katanya adalah. Look to the east for the crowning of a black king. He shall be your redeemer. Bahwa. Liatlah ke timur. Nanti ada. Seorang akan dimakotakan sebagai seorang raja. Dan dia akan menjadi juru selamatmu. Nah pada saat itu orang jamaikan. Liat. Ada seseorang pada tahun 1930. Pada November. Yang bernama Rastafari. Orang? Ya orang. Rastafari. Rastafari. Dan dia dimakotakan sebagai Haile Selassie. Makanya itu movementnya menjadi The Rastafari Movement. Oh sih. Yang Haile Selassie itu namanya Rastafari? Rastafari. Nickname-nya? Enggak. Itu nama. 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 Gelar. Gelar pangerannya. Oke. Ras itu sebenarnya. Ya pangerannya. Kayak Sultan. Tapi menjadi Haile Selassie itu menjadi titul beda lagi. Dugus Nagas. Kayak raja diraja. Emperor. Emperor Haile Selassie. Itu tahun berapa? Tahun 1930. Oh udah lama dong. Iya. Satu-satunya kan. Emperor di seluruh dunia. Yang apa ya. Silsilahnya itu tidak terkutuskan. Selama 2000 tahun. Bahkan bisa. Kembali lagi. Rastafari Movement itu berbasis dengan spiritual. Tapi juga ada mistisisme. Salah satu mistisisme nya adalah. Kalau Emperor Haile Selassie itu turunan King Solomon. Nabi Sulaiman. Itu salah satunya. Rastafari. 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 Kita sebagai orang orang. Nama Haile Selassie. Sebelum di Makhotay sebagai seorang raja. Seorang raja. Movement-nya Rastafari. Ya. Rastafari. Kalau Rastafarian orangnya. Orangnya. Berarti Riko Rastafarian. Bungkul lagi Bungkul lagi Kalo lagi luar diri aja Cangin luar diri Kebangkutannya ini kan dari Movement Nastafari Kita sebagai orang awam Kayaknya yang kita lihat Harus gimbal Apakah harus Terus kebanyakan juga video-video di Youtube Harus ada Meriwananya atau ganja Itu gimana breakdownnya Mungkin bisa dijelasin Kalo gimbal udah identik Dengan Rastafari Movement Tapi sebenernya itu kembali lagi Soal African Identity Dan juga Original People Identity Karena sebenernya Kalo rambut gimbal itu Diyakini untuk Rastafari Movement Kalo itu adalah tekstur rambut Orang asli Afrika Karena gimbal juga ada di Indonesia secara Natural Di Bali bisa ditemukan Yang langsung tumbuh Yang langsung tumbuh Bahkan ada kain lain-lain Yang di Bali yang ngurus-ngurus purnanya Mereka diliat bahwa yang gimbal itu Mereka secara istimewa Dan juga di Jawa Tengah Di Wonosobo Di Dien Ada beberapa anak-anak kecil yang tumbuh Gimbalnya secara istimewa Mereka diliat Itu ada hubungannya sama Ke Caribbean itu Ke Caribbean itu juga Karena Kalo untuk gimbal sendiri di India juga ada Dan juga imigran Orang India juga banyak di Jamaica Nah dagang Nah dagang Tapi ada Semacam kaya Hindu influencer Salah satunya Leonard Howe Bisa disebut Dia adalah seorang rasta Yang pertama Beliau itu Yang melihat Mempelajari Bagaimana sadhu-sadhu mendapat Meditasi Spiritual Enlightenment Di India Dan itu mereka gimbal-gimbal Mereka dapati Dan orang sadhu Mereka menggunakan cannabis Sebagai intermediate Untuk spiritual mereka Untuk meditasi mereka Yaitu orang-orang sadhu Dan itu diterapkan di Rastafarian Movement Tapi gak semua Yang menjalani Rastafarian Movement itu Memakai cannabis Gak semuanya Tapi mereka sangat Sangat menghargai Dan sangat menghormati Karena mereka melihat Banyak khasiatnya Sebelum Saat ini Udah cukup Banyak negara-negara Mereka melihat Oh ini ternyata Ternyata Cannabis itu khasiatnya banyak Rasta Sebelumnya itu Mereka udah Menggunakannya itu Untuk makanan Dan lainnya Natural Medicine Mereka bilang kayak gitu Karena salah satu Pepatahnya Pepatahnya Rasta adalah Let your food Be your medicine And your medicine your food Salah satunya itu Cannabis Dia menjadi Bagian dietnya Rasta Bahkan Bok Mali sendiri Penghidap seorang Beliau itu Diabetes ya Kanker Beliau meninggalnya Karena kanker Dan kankernya itu Udah stadium tinggi lah Itu kenapa? Itu karena Dia kanker kulit Itu turunan dari ayah Oke Tapi Pada saat Beliau didiagnosa oleh dokter Anda terkena kanker Dan hanya Diperkirakan 6 bulan Hidup Tapi Dia bisa bertahan 5 tahun Dan bisa Turing dunia Mengeluarkan 4 album Itu karena Satunya adalah dietnya Karena dia menggunakan Cannabis Dan Cannabis itu Memerangi Dan mengawan Sel-sel kanker Biar sel kanker itu Tidak melipat ganda Itu karena menggunakan Cannabis Itu dibakar atau Dipakar Makanan Karena di Aceh Ada buat bumbu juga Buat idomi Buat kopi Kali itu dia bakar Bahkan Sebelum Bob Mali meninggal Mencoba Experimental Medicine Di Jerman Ternyata Dokternya itu Lumayan surprise Ternyata Anda menggunakan Cannabis Saya padahal Pengen nganjurin Untuk menggunakan Cannabis Ternyata Itu salah satu Perlawanan terhadap Kankernya Memanjangkan Kehidupannya Ya Cannabis Dia meninggal Kalo gak salah Beberapa jam Sebelum dia konser Di Amerika Dia Kalau masak Koma Sebelum Sehabis Konsepnya Di Amerika Iya Tapi gak ada Kalo Misalnya Islam Harus 5 kali sehari Salat Lu harus bakar Jam segini Kalau Stap musik Tidak Berbicara Biaranya Buat 420 420 Itu dia Sebenarnya Dibia Dibia Adain jamnya Sunah 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 Mereka Kalo Apat Kalo Lokal Reggae Artists Ada yang lu suka gak? Ada yang lu Ada kan Radar kita gak akan detect juga nih bukan anak underground, menurut lu ada ga nih dari pulau Sumatera atau Kalimantan Garis dari Jawa sih? saat ini dari Gili ada dua producers, satu-satunya Radit Ekoman, Begap dan juga Cikal Kami keduanya itu mereka lagi mengusung movement dub, dub music, itu gue respect banget, aku suka masih muda? masih muda, kalau misalnya di bawah 30 ya, oh seumuran kita dong, kita bangga biasa saat ini, kalau untuk musisi lain kayak misalnya Tony Q. Rasavara itu yang senior-senior itu lu, berurut lu ada impactnya ga dalam? sangat, dan gue sangat kagumi mas Tony, karena beliau itu sudah memperpadukan budaya Indonesia dengan budaya reggae, di dalam musiknya gitu namun saat ini yang gue liat mungkin, what we are suffering yang di dalam skena reggae, yang kita menderitanya itu dalam hal bahwa banyak, bahkan mayoritas masih tidak sadar bahwa reggae ini culture mereka masih ngeliatin sebagai sebatas musik dan genre-nya aja, sebagai lagu aja yang mati, musiknya oh ini damai dan lain-lain masih banyak filosofi dan juga yang untuk bisa didiskuskan di mana-mana, bahkan bahwa sekarang ada disebutnya reggae revival movement, dan itu movement yang dipandang secara global sih dan itu datang dari Kingston, Jamaica, dari nafas baru, dari mengambil dari yang tradisional tahun 60-an, 70-an, tapi mereka evolusi lagi, berinovasi lagi kalau di Kingston, berarti di Kingston? dia katanya sih keturunan Jamaica ya, tapi orang-orang Brooklyn ya, tapi orang-orang Brooklyn orang-orang Brooklyn ya katanya orang-orang Brooklyn ya katanya orang-orang Kingston nih Kingston sama Transtown emang dekat? ya Transtown itu bagian dari Kingston Transtown itu bagian dari Kingston kayak Queen's New York lah istilah jadi kalau orang-orang Kingston itu kayak negara sendiri yang terbelah menjadi dua negara gitu jadi mereka bilangnya Uptown dan Downtown jadi kalau orang bilang, which part of Kingston? Uptown, jadi orang kaya gitu pasti mereka bilang Downtown, wah ini orang Ghetto banget dan biasanya itu orang Downtown sama Uptown tuh mereka gak berbaur jadi biasanya kalau Downtown ke Uptown ya biasanya untuk kerja doang tapi ya jarang berbaur gitu nah Bob Marley datangnya dari Downtown ya Transtown gitu dan biasanya kalau gue yang pas di Kingston kalau gue kayak naik taksi gitu, gue order gue pengen daerah ini, ya langsung, oh Jumbo Jumbo itu Downtown, itu daerahnya parah namanya emang Jumbo gitu Jumbo 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 aku paham Ayo Jumbo Jumbo Rheema & Jumbo dan itu ada bagian yang udah kaya zona-zona perang banget ada bagian yang emang kita gak boleh ke luar kejalanan ya harus putar ke jalan-jalan tikus karena itu dijagain sama gangster sama sana sama-sama kena tough, serem gila bahkan pertama, kedua kalinya gue ke Kingston ya ada kawan yang punya salah satu urban farming lah yaitu Ben mengajarin self-reliance bahasa Indonesia nya apa ya? Gak tau Apa ya self-reliance, self-reliance jadi salah satu prinsip Rastafari moment itu self-reliance self-reliance dimana kita bisa salah satu bidang bisnis menjadi independen tapi juga konsumsi bukan hanya kita membeli sesuatu yang sudah diproses atau apa bisa kayak untuk ke farming dan lain-lainnya nah itu kawan-kawan gue yang di Transtown itu mereka mencoba meng-introduce farming tapi secara urban kepada orang-orang gitu cara gimana menanam makanan sendiri dan mereka banyak orang-orang kayak mahasiswa yang dari Kanada dari Eropa datang yang membantu untuk farming nah ada sesuatu kejadian dimana orang-orang kalau gak salah orang Kanada atau orang asing tapi mahasiswa mereka tuh lagi udah selesai membantu urban farming jalan-jalan yuk kayak kayak jadi mereka cabut tanpa izin kawan gue lah dia jalan-jalan dan pas balik kawan gue itu ditelepon sama-sama satu gangsternya gitu eh tadi ada 3 orang bule yang jalanin itu ya oh ya mesti mereka gak jalanin itu karena mereka berarti jadi tembak karena biasanya mereka tuh gak gak pandang bulu gak pandang apa-apa orang lewat situ tegel kenapa begitu banget? karena mereka ada territorial territorial between the gangs gangs yang ini 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 bahkan gue ditanya dulu tuh ya ditanya gitu mati dong berarti? enggak gak 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 dibilang katanya bilangin ke mereka jangan lakuin itu lagi karena kadang-kadang itu mereka tanya-tanya langsung gitu tehh gitu gue sendiri pas bangun di Kingston tahun 2015 setengah kilo dari konsernya itu konser Ghetto sih jadi bubarin jadi bubarin bubarin seram abis kenapa? tiba-tiba gitu gak tau lah ada gang fight atau gitu lah gue gak ngerti tough life tough life makanya orang bilang kan jamaica kan gue pengen penyolong jamaica ya gue bersyukur nih tinggal di indonesia masih oke kalo kita ngomongin fashion nih oh ras gue selalu liat ikar juga gak apa-apa hahaha gue selalu liat lu sering pake batik oke kenapa selalu apa nih tema atau konsepnya yang selalu lu gabungin kenapa selalu ada Indo Pride nya juga karena gue cinta indonesia dan gue rasa banyak orang yang ya alhamdulillah bukan hanya gue di indonesia tapi di luar juga gue pengen kasih liat ini budaya bagian dari indonesia juga and it's about uniting peoples this music dan salah satunya kayak kalau kembali lagi ke The Rastafari movement mereka sangat menjunjung tinggi afrika tapi orang afrika juga mengagumi orang-orang indonesia you know salah satu contohnya adalah Nelson Mandela beliau itu selalu pake batik dan orang-orang gak gak itu kenapa itu karena beliau sangat cinta dengan indonesia suka negaranya apa patternnya atau ada cerita suka negaranya tidak ditintas sama tokoh-tokohnya salah satu Soekarno Soekarno itu juga yang mendorong beberapa negara negara-negara Afrika untuk memerdaitakan diri sendiri salah satu ini jadi gue pengen kasih liat bahwa ini salah satu peninggalan leluhur yang masih dipake sekarang gue masih tetep proud memakainya bangga memakainya ada sejarah dan filosof ini harus dilestarikan terus harus dilestarikan terus dan good thing untuk fashion saat ini udah banyak yang berbeda-beda jadi bukan batik ke media untuk kondangan aja bahkan ini juga ada yang kayak kimono style jadi gue seneng banget bahkan gue yang pas bangun-bangun di Eropa kadang-kadang bisa-bisa luhuran gue pake sarong dan ternyata mereka malah ngasih gue respect oh ternyata itu kayaknya lebih adem deh daripada orang pake tanah pendek pake sarong jadi mereka pake respect kalau disini kan kadang-kadang budaya sendiri kita sering put down orang orang banget kampungan banget kearifan lokal itu harus dijaga seperti anggur orang tua kalau buat hiphop gue lagi gak kalau gue mau balik ke musik sih tadi kan lu sempet bilang selain reggae hiphop juga kental banget dan lu juga ngerin metal nah jadi gue penasaran sebutin di luar genre hiphop dan reggae musisi-musisi yang kalau gue era thrash metal sih masih cinta sampe saat ini Slayer Slayer Metallica Top 4 ya Big 4 ya Antrax, Megadeth Sepultura Sepultura juga ya agak aneh gue gitu loh kalau nama panggung lo Ras Muhammad gimana tuh bisa? gue awalnya itu dapetin dari Brooklyn sih karena pasti di Brooklyn in Orson Isle in Flatbush Flatbush itu mereka banyak orang-orang Karibia orang-orang Jamaica Trinidad dan sebagainya mereka biasanya kalau melihat orang gimbal pasti mereka bilang Ras 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 sebenarnya kan itu dari title yang artinya pangeran atau sebutnya king maksudnya gitu hey king 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 maksudnya king with dreadlocks dan agak susah nya di lapalkan apa lagi untuk orang asing edgar apalagi buat any edgar yang ini 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 makaknya gue gunakan Ryaz bukant ini disebut gimbal juga nih terus plannya apa nih untuk 2019 coming up kalau awal tahun kan seperti gua bilang selalu masih ada sepi-sepi untuk semua kali untuk event, untuk semua, cuman kalau tahun lalu gua lihat lu tuh udah dari barat sampai akhir tahun udah book kalau sekarang nih gimana, ada plan? kalau ini gua untuk tahun ini untuk secara panggung di fokus di Indonesia bukan tapi kalau ada tahunan keluar? iya tetep gua terima tapi tiga tahun kebelakang dari 2016, 2017, 2018 gua banyaknya keluar mempromosikan karya-karya gua, gua seperti apa, musik gila mungkin kemarahan, jadi disini orang sini ga salah lupa itu gua pengen lebih mahalin co gitu jadi gua pengen fokus untuk ke tour dulu tapi selesain garap album baru yang judulnya Satrio awalnya si pengen gua rilis Mei 2019 tapi gua undur ke Oktober 2019 kenapa tuh? karena ada beberapa lagu-lagunya ga masuk untuk di album gua jadi emang gua pengen ubah album ini biasanya sebelum-sebelumnya itu album gua semacam kayak gua bikin lagu, lagu-lagu-lagu jadi lagu pertama sama lagu terakhir itu pasti ada sesuatu yang similarity soundscape-nya atau temanya gitu lagu-lagu 1,2,3 kayak nyambung secara tema jadi gua emang harus kayak connecting puzzles gini-gini ternyata lagu ini ga masuk ya dan gua ga mau terlalu banyak lagunya di dalam album gua sebelum-sebelumnya itu pasti 16 lagu, 17 lagu itu juga banyak banget ya ya makanya itu sekarang target gua 13 oh cuma kurang 3 kirain 6 6 tapi 1 lagu 20 menit tapi itu boleh juga sih kalau untuk musisi lokal ada ga yang kira-kira lu punya kemoan buat kasih juga nih kalau collab sama dia gitu? gua udah alhamdulillah sering kolaborasi dengan musisi-musili yang di luar diantri gue lu saat ini salah satunya dari dulu sih bang Iwan iwan Fahres Angun CSA Asmi itu salah satunya dan bang Roma Irama Buka Rakat belum? Buka Rakat juga kadang-kadang udah ya raw juga iya 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 good vibes, good energy any shoutouts left? whatever you wanna say Sampai jumpa di video selanjutnya.